selamat menikmati 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 kayak gitu energinya dan ini memang sedang pembayaran karma, jadi banyak sekali drama yang dia hadapi dan dia depresi ya dihantui rasa ketakutan dalam dirinya dan aku ngelihatnya disini banyak sekali perubahan dalam hidupnya ya ini membuat dia gak nerima sebenarnya karena dia masih terikat ya terikat dalam drama dari kisah masa lalunya dia ya masih menggantung ya jadi the queen of pentacles the tree of sword and the eight of cups, the temperance and the hangman aku tiba-tiba gak enak ya tenggorokan so ntar guys kopi gue masih enak misalkan masih enak bismillah nyata ada yang minta ya dia masih dibayangi cara dia menyakiti kamu di masa lalu ya dia dihantui berulang kali tentang komitmen yang sudah dia lukai dia kecewa bahkan kamu juga kecewa dan ini menggantung koneksinya kalian energi dan situasinya dia itu memang lagi gak mengenakan dan aku melihat banyak sekali ya drama dalam hidupnya kita lihat ya alasan dia kenapa alasan kenapa dia kembali lagi padamu atau mencarimu ya alasannya apa jadi kalau aku rasakan energinya itu banyak sekali ketakutan dalam hidupnya terutama tentang karma ya aku melihatnya dan ini menjadi suatu penghalang dirinya untuk sukses lagi karena dia belum bisa menyelesaikan dramanya yang di masa lalu dengan baik penuh dengan argumentasi penuh dengan pertentangan masalah prinsip masalah hasrat masalah spiritual masalah keuangan materi juga ya disini alasan kenapa dia mencari kamu lagi dirikan orangnya ya seven of pentacles alasannya oh my god seven pentacles the eight of that's yours oh my god oh my god oke it was it it a once and page of cups that's yours guys oh my god alasannya adalah karena dia melihat kamu sudah move on dia sudah melihat kamu bebas dalam meraih masa depan kamu ini bisa sampai tujuh tahun kesuksesan kamu bisa sampai tujuh turunan ingat ya guys kamu harus tetap menjadi orang yang tawadu menikmati kehidupan walaupun banyak sekali masalah datang karena itu memang kita diciptakan oleh Allah untuk memperbaiki masalah ya memperbaiki dosa itu dengan cara menerima menikmati walaupun tersakiti terluka tapi itu proses hidup ya proses pendewasaan proses kesabaran proses untuk kebaikan kalau kita berpikirnya positif ya dan aku melihatnya disini memang dia ingin kembali sama kamu alasannya dia ingin meraih lagi masa depannya karena dia melihat kamu sekarang sudah banyak sekali menanam hal-hal kebaikan ya dan kamu memiliki keberuntungan kesuksesan dalam karir kesuksesan dalam communication kesuksesan dalam spiritual ya disini makanya dia ingin kembali ini drama yang dia tanam pada akhirnya membuat dia depresi sendiri ya karena setiap communication dengan kamu selalu ada drama ya selalu ada drama dan aku melihatnya disini dia coba untuk bisa komunikasi lagi nanti sama kamu dia depresi juga gimana bisa kembali lagi sama kamu sedangkan karma di masa lalu ini sedang berjalan dan dia terikat ya terikat dengan pikiran negatifnya terikat dengan perkataan buruknya terikat dengan logikanya dia sendiri dramanya dia dan dia takut akan karmanya dia sendiri ya ini aku rasakan energinya oke dan oke disini aku lihat banyak sekali hal ya yang membuat dia itu ilisi sama kamu dia mimpi buruk kalau kamu sudah sukses ya bagi dia itu mimpi buruk kalau kamu sukses kalau kamu move on gitu ya ya dia merasa hancur karirnya dari orang ketiga dan dia lelah ya kalau orang ketiga ini selalu memojokkan dia ya tentang drama dan selalu menyerang dia dengan ilmu hitam pelet guna-guna ini dia bermimpi juga sih sebenarnya ya tentang orang ketiganya ini ya ataupun orang yang dia sembunyikan selama ini dan dia ada rasa takut ya takut akan ketegasan kamu ini malah mendorong dia kok jadi gue sih yang disalahin semuanya gitu ya karena dia melihat kamu tuh sudah berani berucap dengan ketegasan sudah bisa mengambil keputusan juga dia juga coba untuk melawan sih ya setiap ada kesalahan gitu ya dia dia coba untuk melawan aku mau lihat kayak gitu ya kita lihat lagi oh iya untuk masalah tasbih digital tadi aku udah coba untuk ini ya zikir pribadi dulu kira-kira maharnya berapa gitu insyaallah kan memang nanti kalau memang pada mau gitu ya kalian bisa order dulu di aku PO ya insyaallah nanti tasbihnya itu kan aku namakan satu-satu ya pastinya dan aku rencananya maaf ya tadi ada beberapa makan leluhur ya pengennya aku ke Jawa juga gitu ya ke daerah Jawa Tengah tapi memang kondisi alam lagi gak mengenakan jadi aku coba ambil yang ada di Jakarta atau paling jauh itu di Sumedang atau di Cerebon insyaallah kalau memang uang maharnya cukup ya untuk aku bisa ke rumah beliau ya mengambil karumahnya meminta bukan mengambil meminta karumahnya ya insyaallah tadi aku udah berpikir satu sisi juga aku sudah lama gak keluar batang ya dan aku mau ke makam Habib Kunjung makam pangeran Jayakarta pastinya tempat beliau ya dan dengan pangeran Sarifullah ada disitu ya dan makam yang Sonajaya Jaya Sakti yang ada di Jakarta Selatan dan makam Syekh Sunar insyaallah jika diizinkan insyaallah ya sama Allah dan makamnya itu bagus yang ada di kebagusan beliau adalah wanita tercantik ya dan makam pangeran Wijaya aku semua insyaallah dan kalau memang kalian setuju tadi aku udah disuruh angkanya gak boleh genap dan disuruh ganjil kebetulan kan ini ada 7 makam ya 1 2 3 4 5 6 7 pengennya aku ke ini lagi ke Deluhur seperti dulu ke Pangeran Ulun insyaallah kalau memang uangnya cukup mahar dari kalian nanti aku coba untuk lihat dulu karena kan perjalanan ke Deluhur itu lumayan jauh juga dari Jakarta terus ke atas bukitnya pastinya kita juga memberikan sedekah disana entah membawa makanan ya berbagi dengan para sesepuh disana uang maharnya juga ya pastinya gitu so tadi aku udah disuruh sebentar ya aku disuruh maharnya itu 777 777 perak ya disuruhnya itu udah gak boleh genap ketanya ya karena 7 itu adalah angka keramat dan angka keberuntungan dalam islam 7 tujuan dan dan al-fateha juga ibu quran itu ada 7 ayat ya dan 7 langit 7 bumi ya so kalau kalian mau ya silahkan kalian inbox atau whatsapp ke nomor admin aku ini maharnya saja 7 7 7 7 7 7 insyaallah tujuan hidup kita menjadi berkah dan ini belum include ongkos kirim ya ke alamat kalian masing-masing oke kalau kalian setuju silahkan insyaallah ini berkah nanti aku kumpulkan dulu ya minimal itu 7 orang ya minimal minimal 7 orang ya karena paling banyak itu aku disuruhnya 17 seperti rokaat shalat ya 17 rokaat so angka 7 disuruhnya guys ya dan 1 tambah 7 itu 8 angka yang memutar dan tidak ada putusnya so tujukan tujukan tujuan niat kalian dengan baik oke oke aku lanjut lagi alright oke aku juga udah lama nih gak ke pangeran jayakarta ya aku dapat kris juga dari beliau dari keturunannya pangeran jayakarta yang ke 13 ya bapak raden yusuf semoga beliau sehat nanti beliau adalah sesepuh disana dan beliau yang memegang ini ya masjid di pangeran jayakarta jadi kalau ada yang mau ziarah kesana jangan sembarangan mencari ini ya kuncen ya karena ada juga penipuan ya orang perantauan datang kesana hati-hati oke bismillah rahman rahim kita lihat situasinya dia kalau kalian setuju silahkan inbox nanti aku tuliskan nomor teleponnya ya ke admin aku nanti kalian bisa bayar dulu ya PO jadinya bayar dan sama ongkos kirimnya daerah kalian dimana bismillah rahman rahim kangen juga sih mau keluar batang ya udah lama apalagi bulan safar ini bulan bagus sih kalau aku bilang karena bulan kosong jadi harus diisi dengan yang baik-baik dan harus berteman dengan yang memberikan energi spiritual yang bagus terutama terhadap ini ya habaib ulama gitu ya sheh-sheh keturunannya bismillah rahman rahim kita lihat ya disini ada karma dari permainan dia sendiri ya dari segala trik yang dia lakukan antara kamu dia dan orang lain di masa lalu the eight of cups guys turun sendiri kayaknya beliau sudah pada hadir ya kita mau datang ke sana dikabulin ya Allah oke ini ada four of four of ones ya dia situasinya gini gue harus bisa ngetrik lagi kembali ke masa lalu ya karena dia masih depresi memikirkan kebahagiaannya dengan kamu ya dan aku lihat disini situasinya dia itu lagi gak mengenakan ya karena dia di masa lalunya mempermainkan rumah tangga ataupun hubungan kalian pada akhirnya situasinya sekarang dia mendapatkan karma dan dia depresi dia gak nyaman banyak sekali konflik batin dalam dirinya dan ini menjadi pertengkaran tentang keuangan hasrat seksual pikiran semua alasan dia kenapa mau kembali lagi sama kamu ini jelas banget kartu ya menunggu waktu yang tepat bisa communication lagi dengan kamu dan bisa rujuk lagi kenapa karena dia melihat kamu sudah belajar sabar dalam pembenahan diri dan kamu sudah siap untuk move on hasil dari move on ini yang kamu pikirkan the queen of cups kamu sudah berpikir banyak kayak yaudah sudah saatnya gue harus menanam masa depan gue sendiri ya walaupun ini prosesnya panjang kamu sudah mikirkan hal itu kamu sudah komitmen yaudah gue harus bisa menanam kembali spiritual gue walaupun ini memakan 7 tahun ya karena pemotaran siklus karma the king of ones ya dia coba untuk stalking kamu kamu juga tahu dia dia banyak mempermainkan janji ya dan kamu coba untuk move on coba untuk mencari informasi tentang dia iya iya juga kamu coba untuk cari kamu sudah berpikir ah ini orang hanya main-main gak ada keseriusan disinilah kamu coba untuk move on ya dan ya kamu coba untuk mencintai diri kamu sendiri kamu coba menyenangkan diri kamu sendiri dengan cara ya menanam lagi hal-hal baik dan menanam lagi informasi tentang spiritual untuk bisa meraih kesuksesan walaupun butuh proses panjang tapi hasilnya ini luar biasa kamu sudah yakin itu justice guys karena menurut kamu gini sudah waktunya gue berlaku adil pada diri gue lebih baik gue mulai dari nol lagi tapi ditanamkan dengan kebaikan ditanamkan dengan kejujuran kesabaran karena ini adalah suatu keberhasilan buat gue nantinya dan disini kamu ada karma baik kamu udah berpikir dia akan datang lagi ke kamu ketika kamu sudah mampu move on dari hasil kamu pembenahan diri 7 tahun disini perjalanan 7 tahun kamu udah siap kalau masih setahun 2 tahun itu masih bisa goyang masih bisa goyang yang puluhan tahun aja bisa goyang apalagi yang setahun 2 tahun jadi kalau perhitungan aku ya ya setidaknya kalau melebihi dari 3 tahun 1000 hari itu lebih kuat karena kita sudah memahami tentang kesendirian memahami tentang perasaan memahami kesepian dan bisa melawan nafsu dalam 1000 hari terutama tentang seksual makanya dia ingin kembali sama kamu dia ingin ada kebersamaan lagi sama kamu tuh the two of cups I just saying that aku baru bilang itu guys dia akan kembali sama kamu alasannya adalah I love you you are my soulmate you are my love you are my heart you are bla 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 rayuannya gombang say sehat rayuannya gombang dan aku lihat disini kamu cukup kuat melawan salam so disini kamu kerja keras banget nih ya wow kamu coba untuk memperbaiki sifat buruk kamu kamu coba untuk memperbaiki kecemburuan kamu kamu coba untuk memperbaiki ketakutan kamu kamu coba memperbaiki nafsu kamu ya kamu lawan lawan terus ini tentang nafsu birahi tentang energi negatif juga guna-guna ya kamu lawan ini karena kamu tahu orang ketiganya ini ataupun orang yang dia jalani masih memberikan energi negatif kepada orang yang kamu pikirkan ya dan kamu sudah kuat dan memaafkan cara mereka hidup bersama karena kamu yakin dengan cara kamu memperbaiki ya tentang sifat burukmu kecemburuanmu keeguanmu ya keserakahanmu dalam memiliki sesuatu karena mencintai alasannya kini kamu sudah bisa kuat memaafkan dan mencoba untuk melupakan hubungan mereka karena mereka juga saling berbagi lagi dengan orang lain ya aku ngajak kayak gitu jadi kamu benar-benar should just be strong banget sih kalau aku bilang ya karena kamu sudah berpikir untuk memberikan keadilan walaupun kamu kembali sama dia kamu gak percaya 100% sama dia ini yang aku rasakan energinya kamu gak percaya 100% i wish things could be difference gue berharap segala sesuatunya bisa berubah ya karena semua adalah triknya dia dia mau semua permainan sesuai harapan dia sesuai permainan sesuai pikirannya dia i wonder if you are happy without me dia konflik batin ya karena ya dia ada rasa khawatir kalau kamu sudah bahagia tanpa dia move on lo happy i remember everyday the tale of the dead day ya tentang kebahagiaan dengan kamu dia mengingat semua perincian atau detailnya ya ketika sama kamu ya kebahagiaan ketika bersama ya dalam pernikahan atau memenikah i love you oh my god ya seperti yang tadi aku bilang i love you baby i love you darling i love you my sweet heart bla 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 you are my love you are my heart you are my pity wity wity gitu lah ya jadi nanti alasannya dia mencintai kamu ya ditambah lagi kamu sudah berpikir membenahi diri menanam kembali kesuksesan kamu dengan kesabaran dengan ketekunan wow royal eh royal rayuannya gomba royal sih rayuannya gomba dia mantau kamu loh guys oh my god i look for you everywhere dia mantau kamu oh my god kayaknya banyak banget deh ya banyak banget masya Allah masya Allah subhanallah banyak banget ucapan yang aku baru ucapin ya Allah buka gitu loh pilihannya insya Allah ini bisa ngebantu kamu lebih kuat lebih belajar mandiri belajar jujur juga meraih kebahagiaan kamu belajar adil juga pada dirimu walaupun ini menunggu waktu lama dalam pemenahan ya namanya orang berubah kan gak langsung kayak balikin telapak tangan ya guys gitu ya di hati ya dia melihat kamu atau mencari kamu dimanapun informasi tentang kamu apa kamu sudah sendiri apa kamu sendiri atau kamu sudah menikah gitu ya i get line line to you karma ya karma dia menyesal sudah membohongi kamu makanya dia mau kembali alasannya aku cinta pada kamu padahal disini dia pengen berkelana lagi mengambil ketulusan cintamu mengambil keberkahan kamu hati-hati i want to feel that the way again look at this ya tadi aku udah bilang hati-hati ya dia pengen merasakan lagi jalan seperti itu ya i hate i hidden who i really am from you i live when i saw you with someone oke jadi dia coba meninggalkan kamu ketika dia melihat kamu dengan seseorang padahal dia menyimpan siapa dirinya dia sebenarnya dari kamu beralasan sih ya beralasan kamu dengan orang lain untuk bisa membohongi kamu ya alasannya kecemburuan tapi itu hanya prasangka negatifnya dia oke so aku harap ini bisa resionate buat kita semua dan inbox ya whatsapp aku akan tulis di apa namanya di komunitasnya kalian bisa whatsapp ke itu ya apa whatsapp ke zara ya ke admin aku alright dan itu tasbihnya aku batasi ya aku batasi karena energinya kan lumayan besar juga ya dan insyaallah insyaallah kalau memang di sudah terkumpul ya sudah terkumpul insyaallah nanti aku kebarin dan aku coba untuk jalanin dulu selama 7 hari ya aku ziarah ke makam para ini ya sheikh yang sudah aku sebutkan dan juga makam para habaib ya para leluhur juga dan nanti baru aku kabarkan ke kalian melalui whatsapp yang sudah memberikan uang maharnya oke so thank you so much for anybody and take care of you guys take care i love you bye bye